Hewan kurban di Sumatera Utara mengalami surplus mencapai 77.291 ekor. Di antaranya sapi surplus 20.929 ekor, kambing surplus 21.238 ekor, dan domba surplus 35.124 ekor. Dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, kebutuhan hewan kurban di Sumatera Utara mencapai 70.483 ekor, yakni sapi 44.364 ekor, kambing 15.236 ekor, dan domba 10.883 ekor. Data ini dihitung dari jumlah pemotongan hewan kurban tahun lalu, ditambah estimasi penambahan 10 persen. Sedangkan ketersediaan hewan kurban di Sumatera Utara Utara, mencapai 416.130 ekor, dengan rincian sapi potong 65.293 ekor, kambing 36.474 ekor, dan domba 44.364 ekor. Sehingga sumut surplus hewan kurban mencapai 77.291 ekor. Dengan kondisi surplus saat ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara akan menjaga kondisi kesehatan hewan. Seluruh kabupaten kota telah diimbau untuk menjaga kesehatan hewan tersebut, kemudian membuat SOP persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban antar daerah. Kalau vaksinasi itu kan tugas rutin yang kita laksanakan untuk tentunya mencegah berkembangnya penyakit-penyakit dan untuk peredaran hewan-hewan tentunya sudah kita vaksin. Nah, tentunya untuk hewan kurban, kita sudah mengeluarkan juga surat ke seluruh kabupaten kota untuk SOP bagaimana berkurban dan mempersyaratan di pos-pos untuk lintas hewan ternak kita. Nantinya hewan ternak yang melintasi perbatasan provinsi dan kabupaten kota harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan agar dapat memastikan kesehatan hewan dan status vaksinasinya. Deddy Rizki Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.